Hari ini aku mau review makanan Korea, tapi sebelumnya... Eh, main tebak-tebakan yuk! Tebak-tebakan apa? Penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut apa yang masuk ke band Korea? Apa ya? Tau nggak? Ayo tebak! Udah tau? Are you BLACKPINK? Hahaha Disini aku jalan mundur terus Hah? Lisa BLACKPINK? Hahaha Waaaah Waaaah Eh, bukan! Sorry, sorry! Sorry, maaf! Gak sing aja tadi nabrak! Maaf ya mbak, ya? Maaf, maaf Ah, udah tau di belakangku ada orang nggak bilang Ayo, ayo makan! Ayo, ayo makan! Ayo, makan! Ayo, makan! Bang, itu settingan ya? Ntar dulu, tungguin ceritanya belum selesai Udah, iya Selamat tinggal! Selamat tinggal! Untuk dua orang ya kak? Iya Oh iya, nggak apa-apa Cuma-cuma Iya Oh iya, makasih ya mbak ya Akhirnya Gimana? Bagus nggak? Tapi sebelahmu nggak masuk dikit lho Hah? Nggak masuk ya? Oke Emang agak gini nggak bisa? Nggak bisa ya? Waduh, menjanya yang kosong tinggal ini doang Gimana dong? Ajakin aja masuk vlog Ya ngabur kan nggak kenal Ya kali, ngajakin orang nggak kenal Coba agak geser ke kanan dulu Agak miring mungkin Menjanya nggak cukup Waduh, kalau gini Kedeketan Jangan dari depan Gimana? Risa Eh! Risa 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 Jadi kenalin Di sebelah aku ini namanya Vina Di video kali ini Kita bakal nyobain review makanan Korea bareng Terus, Lisa Blackpinknya mana bang? Oh iya bentar Oke, cukup bercandanya Di video kali ini Aku mau nyobain makan di salah satu restoran Korea yang lagi hits banget Namanya Magal BBQ Lokasinya ada di Jalan Raya Kutte Jadi strategis banget Karena deket dari Kutte, Seminyak, dan Denpasar Pas pertama kali masuk Kalian akan disambut sama kakak pelayannya Dan kalian akan diantar ke tempat duduk Tempat ini rame banget Kalau pas jam-jam makan siang kayak gini Liat tuh, orang yang datang dari Korea aja juga banyak loh yang makan disini Nama tempatnya aja Magal BBQ Ya pasti konsep makanannya BBQ ya Semacam yang di grill atau dipanggang-panggang gitu Jadi masaknya langsung pas kita sambil makan Nanti akan dibantu masak sama kakaknya yang ada disitu Oh iya, FYI guys Gak semua makanannya disini non halal ya Ada juga yang halal kok Dan satu lagi Disini gak semua menu makanannya di grill Ada juga yang ala kart Seperti yang aku pesan ini Wow Untuk yang di grill aku pesan dari pilihan menu kombo Disini aku pilih beef kombo Isinya ada prime beef boneless short rib Prime beef rib finger Thinly sliced brisket Marinated prime short rib Mushroom Sausage Shrimp Dan terakhir ada sushi with boneless short rib Gak cuma itu Kalau kalian pesan menu kombo Kalian juga bakal dapet banyak side dish Yang dalam bahasa korea namanya banchan Ada kimchi Salad Selada garlic dan chili pepper Seaweed Macaroni Dan terakhir ada bujimgay Atau korean pancake Wow Gongkil banyak banget kan Dan yang lebih gilanya lagi Semua banchan yang tadi Kalian boleh nambah sepuas yang kalian mau Aku juga pesan dua menu ala kart Yang pertama ada gal biu genjang Isinya ada soup giga sapi dengan kuah yang berwarna merah pekat Di dalamnya ada potongan daun bawang Tauge dan sayur-sayuran lainnya Yang kedua disini ada raboki Yang merupakan singkatan dari ramyon dan topoki Yang juga merupakan isi yang paling utama dari menu ini Makan yuk Ketika kalian udah siap untuk makan Baru grillernya akan di set up kayak gini Oh Itu apa mbak? Kimchi Oh kimchi Oh my lord Look at that Oh jadi tadi itu kimchi Kemudian disiram sama telur Barulah mulai masak daging yang tadi Asli Ini edit yang bagian ini Perut langsung keroncongan Awas aja nih buat kalian yang nonton malem-malem Siapin proma ya Nah kakak yang tadi akan masak terus Dan kita tinggal makan aja Wah enak toh Ya Oh tuh coba liat Ngiler udah tuh Wah ini expert juga nih temen-temen Ini expert juga nih masalah makanannya Makan makan-makan Ini kan bodinya sih udah keliat Menunjukkan ya Jadi terpercaya loh Kalau aku menyarankan makanan buat orang-orang loh Ini udah Makan Mild banget ya Mild banget ya Terus ada asem-asemnya dikit dari kimchi Dan gak terlalu pedes kok ya Gak terlalu pedes Gak terlalu pedes kok Yuk kita makan lagi yuk Cheers 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 Amu suka nonton drama korea gak? Enggak Padahal mukamu udah kayak opa-opa gitu loh Opa-oma manado Yang aku mau ngajarin kamu Kalau kita makan di korea itu Orang-orang korea Opa-opa itu Kalau makan makanan ini Itu kayak gini Selada Kamu pake selada Ambil dulu seladanya Selada Ini temen-temen Ambil dulu seladanya Terus kita kasih daging yang tanggengan Yang kita suka lah ya Oke Kalau aku sih kan sukanya banyak-banyak Jadi aku kasih dagingnya double Double Gini ya Yes Oke Terus kimchi Daging yang satunya Kemudian kimchi Nah mereka tuh punya ini Ini sausnya itu kita masukin sini Oke Ada sausnya temen-temen Nah bentuknya kayak gini Kalian taruh di atas Oke Oke Kemudian Kita lipat Abis itu Kita lipat Dan ini semuanya harus masuk ke dalam mulut Oh Satu one bite ya Langsung masuk ke semua ya Cheers 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 Makan Hmm 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 Wah Wah Luar biasa ini Ini aku dagingnya suka banget Katanya ya Aku gak tau bener apa salah ya Hmm Katanya Kalau kita masukin itu semua Itu kayak Kebahagiaan penuh gitu Dalam satu mulut langsung masuk Oh gitu Filosofinya ya Hmm Nah sekarang aku mau ngebahin susinya Dan di atas ada daging sapinya Ya Makan Oh Kok pake beras depan ya emang Beras ketan Oh Pantesan Agak lengket-lengket gitu loh di mulut Dagingnya itu Yang di atasnya susi itu tipis banget Dan dia matanya pas sih Sausnya ini juga Gure Rasanya enak banget Oh iya Kalau kalian makan disini itu Entah kenapa ya Lagunya yang berputar itu kipok semua Hahaha Tapi dari tadi belum ada Tuh 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 Jadi Ambil selada Terus kita ambil Ininya lagi Terus sekarang aku mau pake Ini bawang putihnya Ini bawang putihnya Jadi udah di grill Dia agak gosong-gosong gitu loh Nah Terus Terus Kan jadinya kayak gini Terus katanya dicelup sama Saus Ganjangnya ini temen-temen Ini ada campuran soy sauce-nya juga Oke Emang gini ya pokoknya? Iya betul gitu Hahaha Ini lebih enak dari yang tadi sih temen-temen Soalnya ada garlicnya itu loh Gigit waktu pas di tengah Garlicnya itu Luar biasa sih rasanya Coba ini juga yang Ini pancake Korea Sekarang aku mau nyobain Bu Jimgei Atau Korean pancake Dan lagi itu bisa refill loh Oh Yang pancake ini bisa refill Hmm Bisa Oh Bentuknya kayak omelette Tapi kayaknya dicampur tepung deh Soalnya dia padat gitu loh Hmm Wow Wow Nah ini namanya Galbiut Gejon Gejang Oh Galbiut Gejang Galbiut Gejang Galbiut Gejang temen-temen Jadi kayak semacam Sup Iga Sapi Tadang And Cheers So sweet banget ya Hmm Dagingnya mpul banget ya Iya? Mpul banget Wah ini luar biasa sih Supaya rasanya enak Tetap enak dan gak gosong Jadi pemanggangnya tuh diganti terus Nih kalian lihat nih Masih bersih lagi kan Ini barusan diganti Hmm Udah gitu ini satu porsi Keliatannya kan gede ya Bisa dibagi-bagi Buat berapa orang sih Hmm Empat pulangan lah Ini satu porsi Kayak satu potong iganya tuh besar banget Terus kalian bisa sharing buat Dua sampai empat orang lah ya mungkin Nah daging yang tadi tuh Yang besar itu Dipotong-potong temen-temen Jadi kayak gini Jadi disini tuh kita makan Sambil dimasakin sama mbaknya Halo mbak Ini mbaknya yang dimasakin temen-temen Thank you ya mbak Dimasakin Nah kalian masih inget sama cabai hijau yang tadi kan? Nah ini udah dipotong-potongin jadi kayak gini temen-temen Ini udah di grill Tuh ada gosong-gosongnya Makan cabainya dulu Makan Cukup Oke temen-temen Jadi disini aku udah selesai makan Dan kalo kalian habis makan disini Kalian bakal dapat dessert Disini pilihannya ada tiga Ada es kopi Yang ini Kemudian yang ini ada sike Sike itu campuran beras sama jahe Dan ada satu lagi Itu ada semangka Disini aku mau cobain yang sike nya aja Yuk Nom Nah suka nih yang gini-gini nih Tapi jahe nya gak terlalu keras sih Kurang pedis gitu Kalau aku dessertnya disini biasanya pilih es kopi Rasanya mirip-mirip Neska Oke temen-temen Jadi disini kita baru aja udah selesai makan Dan makanannya kita suka banget Enak banget ya Enak banget Vinyang Parah luar biasa Ini udah Full tank udah kenyang banget Dan Thank you banget udah nemenin kita makan hari ini Dan thank you banget juga buat Vina Yang udah nemenin aku di channel ini Jangan lupa juga follow instagramnya Vina Di Sikalap makan Sikalap makan Ya buat kalian yang Suka informasi tentang kuliner Suka informasi tentang Makanan-makanan Yang baru Dan hits apa yang lagi ada Di Bali Jangan lupa follow instagramnya si Vina Oke Aku punya youtube juga Oh kamu punya youtube juga Namanya skala makan juga Oh boleh tuh Jangan lupa main-main ke channel youtube nya dia juga Link nya aku bakal taruh di description box di bawah Oke Dan gitu aja untuk video aku kali ini Thank you banget udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di AddUpNomadTravel Untuk dapetin update-update serulanya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye